Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi video tutorial tip dan trik bagaimana cara mencetak sertifikat ratusan lembar dengan cepat dan mudah Dan input datanya akan tampil secara otomatis saat dicetak Ini adalah orderan pembuatan sertifikat dari Dinas Tenaga Kerja yang saya terima dengan jumlah 287 lembar Dan jika sertifikat ini kita buat atau kita ketik secara manual maka proses pembuatannya akan sangat lama sekali Karena setiap sertifikatnya ada kurang lebih 5 item yang harus dirubah setiap lembarnya Agar cepat maka saya buat secara otomatis Bagaimana cara membuatnya Sebelum kita mulai bagaimana cara membuatnya biar otomatis saat dicetak Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Kita mulai saya buka Corel Ini adalah salah satu desain yang saya buat Dari 4 desain yang akan saya cetak Jadi teman-teman mempersiapkan sebuah desain sertifikat Ini adalah langkah pertama Langkah berikutnya teman siapkan datanya Kita buat datanya melalui aplikasi Excel Saya punya data seperti ini Ini adalah data yang saya punya yang akan kita cetak Ini terdiri dari 5 fill Jadi teman-teman harus membuat dulu fillnya Yang pertama ini adalah perusahaan Kedua adalah site Ini adalah kota Yang ketiga Berikut adalah jam Berikut adalah yang terhitung Nah ini teman-teman harus membuat judul fill ini Tidak harus dikotakin data ini Jadi cukup seperti ini Nah langkah berikutnya data ini akan kita rubah Formatnya menjadi CSV Pilih menu file Pilih set as Kita akan rubah Saya simpan di sini saja Saya simpan di sini Saya beri folder baru saja Di sini Saya ketikan Data gitu ya Saya letakkan di sini Berikutnya yang ini Saya rubah Set as tipenya Kita rubah menjadi CSV Atau Koma Delimited Yang ini Kita rubah seperti ini Kenapa dirubah seperti ini? Agar datanya bisa dipanggil di Excel Dan akan tampil secara otomatis nantinya Oke ya Saya save Ada pertanyaan seperti ini Jawabnya adalah yes saja Selanjutnya Aplikasi ini kita close Kita tutup Karena kalau aplikasi ini terbuka Datanya tidak dapat terambil Kita close Ada pertanyaan seperti ini Mau disimpan lagi? Jawab saja yes Atau save Seperti ini Save lagi Seperti ini Ditindih saja Seperti ini yes kembali Kembali ke Desain kita Di sini kita akan menambahkan 5 item Atau 5 fill Pertama ini Kedua ini Ketiga adalah kotak Keempat adalah jam ini Kita rubah nanti Secara otomatis Yang terakhir adalah yang terhitung ini Nah Langkah selanjutnya Kita akan Ambil Kelompok Atau kita tampilkan Kelompok Print Merge Caranya Gimana menampilkannya Teman-teman klik kanan saja Di sini di area kosong Pada kumpulan toolbar Klik kanan Teman-teman pilihnya adalah Print Merge Maka tampil Kelompok Print Merge ini Oke Selanjutnya Klik Create Atau loot Print Merge Pilihnya ini adalah import Text Prom Baru di next Pilihnya ada ini Data Resortnya File Baru di sini Di browse Kita cari File yang kita Buat tadi Di sini Cetaknya Saya simpan di data Kalau tidak tampil Seperti ini Teman-teman rubah di sini Teman-teman rubah adalah Yang ini Yang formatnya CSV Nah tampil seperti ini Baru dipilih Baru di open Sudah masuk ke sini Baru di next Teman-teman Akan tampil seperti ini Fill name-nya Seperti ini Ada perusahaan Ada Site Ada kota Ada jam Dan terakhir ada Terhitung Ada 5 fill ya 5 fill Sudah seperti ini Lalu di next Akan tampil Datanya ini Record datanya Akan tampil Banyak banget nih Akan tampil Yang tampil itu ada 54 Data 54 data Karena datanya ini Saya bagi-bagi Teman-teman Seperti ini Ini saya bagi-bagi Sudah Datanya Jadi Untuk Memperingan Kinerja komputer Datanya saya bagi-bagi Seperti ini Setelah ini Baru di Next Sudah seperti ini Baru di Finish Maka Tombol-tombol ini Akan aktif Teman-teman Akan aktif Nah Tombol ini akan aktif Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Merubah ini Biar bisa tampil Secara otomatis Langkah pertama Teman-teman Pilih disini Teman-teman pilih Dengan cara Aktifkan Text tool Diklik disini Atau Di block Baru teman-teman Pilih fillnya Sesuai dengan Namanya Perusahaan Baru insert fill Masuk kesini Teman-teman Tinggal Merubah Ukuran Size-nya Dan font-nya Disini Dengan berubah Cara merubahnya Sama Dengan disini Dengan diatur-atur saja Berikutnya Kita pilih yang Side-nya Side-nya Pilih disini Side Baru di Insert Biar masuk ke dalam sini Berikutnya Awalnya kan begini teman-teman Awalnya begini Begini awalnya Baru teman-teman Pilih side Baru di Insert Kan tampil seperti ini Baru dikecilkan disini Awalnya seperti itu Dikecilkan Ditebalkan Ganti font-nya Sesuai dengan Font yang kita inginkan Kalau yang ini Di close aja Yang apa Di close aja Kita close Yang kita pakai Dikuti yang ini Kota Kota Saya pilih disini Pilih kota Baru di Insert Print Merger Fill Sudah masuk Disini jamnya ini Kita Block begini Jamnya Kita pilih jam Jam Baru kita Insert Baru kita Tebalkan Yang tampilnya tebal Di ball Ball Ganti warna Merah Oke ya Dipilih yang terhitung ini Terhitung Di block Pilih Terhitung Baru di Insert Print Merger Fill Oke Ini kita Block lagi Kita Tebalkan Ganti Font-nya lebih besar Ukurannya Size-nya jadi 14 Sudah begini teman-teman Gimana melihat hasilnya Kita akan lihat hasilnya Tinggal teman-teman Mengklik ini Perform Print Merger Maka Akan Tampil Settingan printer Ada 54 lembar Disini Saya pilih Junis printernya Saya menggunakan Epson L120 Baru klik ini Teman-teman Preprime Disini kita Atur Ketasnya adalah A4 Orientasi adalah Landscape Quality Standard Color Lalu kita Oke Berikutnya kita Print Preview Kalau teman-teman Ingin menampilkan Halaman Berapa Sampai Halaman Berapa Tinggal diatur Disini Kalau ini Saya tampilkan Keseluruhannya Teman-teman Baru kita Print Preview Gitu ya Kita tunggu Nah ini Teman-teman Nama perusahaannya Tampil Set-nya Tampil Kabupatenya Tampil Ini kota tadi Jamnya tampil Terus terhitungnya tampil Sesuai dengan Data yang kita Buat tadi Di Excel Kita bisa lihat Halaman berikutnya Tinggal atur disini Teman-teman Gini Rekindo Rekindo utama Yang Separi PLN PT Madhani Madhani Sampai 54 Halaman Tinggal Dicetak saja Ini Nah Cetak saja Teman-teman Cetaknya gimana Tinggal klik disini Teman-teman Maka otomatis Akan Berjalan Printernya Sesuai dengan Jumlah yang kita Input tadi Jadi kita tidak lagi Harus Menginput Satu per satu Data ini Itu akan sangat lama Sekali teman-teman Dan Juga akan Memerlukan Waktu untuk Mengoreksinya Saya Close Ini saya Jawab Yang adalah Cancel saja Nah Gimana Kalau Misalkan Kita Mencetaknya Di percetakan Lain Atau kita Lempar Orderan ini Untuk mencetaknya Saja Caranya Sama Teman-teman Teman-teman Pilih juga Ini Perform Print Merger Kita akan Rubah Ke Format PDF Kalau kita Kirim File Masternya Ini Nanti Di percetakannya Akan Menyetting Ulang Lagi Jadi kita Rubah Ke Bentuk PDF Saja Jenis Printernya Teman-teman Pilih Ini Yang Nitro PDF Dengan Syarat Teman-teman Sudah Menginstall Nitro PDF Ini Sudah Saya Install Di Komputer Saya Merubah Ke PDF Oke Saya Rubah Ini Selanjutnya Klik Ini Preferences Pada Tab Pack Ini Teman-teman Atur Landscape Ukuran Kertasnya Adalah A4 A4 Sudah Seperti Ini Baru Di Oke Beberapa Halaman Ditampilkan Bisa Kita Atur Disini Dijadikan PDF Ini Saya Buat Semua Saja Saya Rubah Menjadi PDF Sebanyak 54 Halaman Sudah Seperti Ini Baru Kita Oke Langsung Oke Baru Kita Simpan Teman-teman Saya Simpan Disini Di Data Saja Namanya Sama Terus Saya Save Maka Akan Mengambil Data Dan Akan Merubahnya Menjadi Bentuk PDF Kita Tunggu Sebentar Oke Sudah Jadi Teman-teman Nah Seperti Ini Hasil Teman-teman Hasil PDF Total Ada 54 Halaman Seperti Ini Kita Akan Cek Nah Ini Bikutnya Kembar Ketiganya Kembar Keempatnya Seperti Ini ya teman-teman nanti file ini yang kita antar ke percepakan untuk dicetak ya hitung-hitung bagi-bagi rezeki saya close kita lihat hasilnya di sini teman-teman nah ini file-nya kalau 54 halaman itu jadikan PDF totalnya itu ada 20,5 Mega dan ini jadi kalau misalkan ada ratusan lembar teman-teman pecah saja PDFnya jadi seperti ini teman-teman ini saya pecah teman-teman PDFnya ini ada total 287 halaman atau 287 lembar bisa pecah menjadi beberapa PDF seperti ini jadi biar saat dibuka Hai tidak terlalu berat gitu teman-temannya jadi seperti teman-teman bagaimana cara mencetak sertifikat ratusan lembar dengan mudah dan cepat semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk anda Assalamualaikum